Tapi nanti ini diberkati data-data perjalanan keuntungan dan perakaman ini. Ya Allah, ya teman kami. Perhindo merupakan sebuah wadah diskusi dengan tujuan untuk membangun dan memajukan pertanian sistem hidroponik di Indonesia. Tony Iskandar mengatakan hidroponik di Sulawesi Tenggara dinilai berkembang secara signifikan dan diharapkan dengan terbentuknya Perhindo Regional Sultra dapat mengantarkan produk hidroponik yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kepengurusan Perhindo sendiri telah diresmikan di tiga provinsi di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Tenggara. Saya pikir karena perkembangan hidroponik, terutama di Sulawesi Tenggara pada khususnya dan Sulawesi pada umumnya, itu ada tren yang cukup signifikan perkembangannya. Dan saya pikir juga perkembangan hidroponik di Sulawesi Tenggara ini akan terus berkembang dan mudah-mudahan dengan terbentuknya Perhindo Regional Sultra Tenggara ini bisa menghantarkan hidroponikers atau produk-produk hidroponik itu menjadi sangat berkualitas dan mampu berdaya saing. Sementara itu Zohorman Halili mengatakan hari ini pengurus Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibentuk dan juga tiga pengurus di tingkat kabupaten. Selanjutnya pasca lebaran, pihaknya akan kembali menyusun ke pengurusan di kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia berharap dengan adanya hidroponik di Sulawesi Tenggara dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat akan sayuran segar tanpa pesticida. Manfaatnya hidroponik ya untuk Sulawesi Tenggara khususnya juga di Kota Kendari manfaatnya besar, apalagi sekarang ini kan orang lagi cari menaikkan imun itu kan rata-rata sekarang orang cari yang sifatnya res, kemudian juga makanan-makanan yang sehat. Alhamdulillah hidroponik bisa menjawab tantangan itu khususnya di sayurannya. Dari Kendari Hardianto, Mekdot TV melaporkan.